Intro Halo sahabat rita-rita bukan jalan-jalan biasa dimana saja berada Senang bisa dapat berjumpa kembali dan pastinya sahabat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Dalam perlindungan Tuhan yang mahesa Oh iya sahabat hari ini kita bersama-sama akan melihat dan membahas sejauh mana perjalanan aku dalam ber-youtube Oke sahabat mari kita mulai dengan ceritanya Awal aku mulai meng-youtube itu pada tahun 2014 Dan waktu itu aku membuat akun youtubeku pada tanggal 27 April 2014 Dengan memakai nama aku sendiri Richard Richard Sejak akun YouTube aku ada di tahun 2014 itu Aku tak langsung meng-upload video di YouTube aku Mulai dari tahun 2014, 2015 dan 2016 Dan aku baru meng-upload video pertama aku di YouTube aku itu di tahun 2017 Itu pas hari natal bulan Desember tanggal 24 Desember pas malam kudus Oh iya sahabat Setelah aku meng-upload video pertama aku di YouTube aku Sejak tahun 2017 itu aku terus aktif meng-upload video di YouTube aku Hingga di tahun 2021 ini Aku berhasil memonetisasi seluruh video di YouTube aku Hingga aku mendapat simbol berwarna hijau di setiap video yang aku punya Setelah video aku dimonetisasi dan muncul lambang dolar Dan aku berhasil dan diterima menjadi bagian dari program partner YouTube Dan aku mendapatkan 6 pin dari Google Adsense Untuk mendapatkan bayaran dari pihak YouTube Atas video-video aku yang di-upload ke YouTube channel Terima kasih Sahabat Untuk sampai ke tahapan diterima dalam program partner YouTube Dan mendapat pin dari Google Adsense Untuk mendapat bayaran dari video-video kita yang tayang di YouTube Sahabat harus melewati rangkaian-rangkaian tahapannya sebagai berikut Pertama Sahabat harus memiliki akun YouTube Kedua Sahabat harus aktif meng-upload video sahabat Untuk ditonton orang lain di YouTube sahabat Ketiga Sahabat harus mencapai 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang publik Di akun milik sahabat Keempat Setelah sahabat mencapai 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang publik Barulah sahabat mendaftar Untuk mendapatkan persetujuan dari pihak YouTube Mulai dari memonetisasi video di akun YouTube Mendapat persetujuan oleh YouTube Untuk diterima dalam program partner YouTube Membuat dan memiliki akun Google Adsense Setelah memiliki akun Google Adsense Barulah pihak Google Adsense mengirimkan 6 pin Untuk mendapat bayaran dari video yang ditonton oleh orang lain di YouTube sahabat Kelima Pin Google Adsense yang berjumlah 6 angka itu Dikirim lewat jalur kontropos Sesuai dengan data yang terdaftar di Google Adsense milik sahabat Oh iya sahabat sedikit Aku ingin berbagi cerita bagaimana Hari ini aku telah memiliki Pin Google Adsense yang dikirim langsung dari Amerika, Malaysia, Indonesia Kemudian hingga tiba di Papua Ya pada tanggal 22 Maret itu Dari pihak Google Adsense menyampaikan bahwa mereka telah mengirim pin Google aku Langsung ke tempat tujuan aku Karena di tanggal 2 Maret itu aku menunggu Berapa kali aku sering berkunjung ke kantor pos Sabe Pura Dan puji Tuhan tanggal 16 April lalu Barulah aku mendapat pin Google Adsense di kantor pos Sabe Pura Terkait dengan bagaimana cara mengisi pin Google Adsense Nanti saya akan bahas di video berikutnya Terima kasih sahabat Demikian itulah perjalanan Aku awal menjadi YouTube Pada tahun 2014 dan di tahun 2021 ini aku telah menjadi seorang konten kreator dan menjadi YouTuber di Papua Itu tidak terlepas dari dukungan pada sahabat sendiri yang menonton video yang men-subscribe yang men-like dan men-share serta yang memberikan komentar terhadap video saya Tuhan memberkati sahabat dan keluarga dalam aktivitas kehidupan hari lepas hari Shalom Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi